Halo Mangatun Lovers, salam sehat bahagia untuk kita semua apapun situasinya. Kita akan segera lanjut ke bab berikutnya 21 yang berjudul Meronta. Siapa dan mengapa meronta? Mari kita dengarkan bersama-sama. Martin pun tanpa bersalah langsung menggendong Kayla tanpa peduli apapun makian yang terlontar dari mulut Kayla. Om cepat turunkan aku, sudah ku bilang beberapa kali aku bukan anak kecil. Apakah kamu sering mengalami amnesia ringan? Hingga kata-kata yang baru aku ucapkan saja, kamu sudah lupa. Gerutu Kayla judes sembari melotot ke arah Martin. Jika dilihat dari raut wajahnya, Martin sangat kelihatan emosi. Namun sebisa mungkin dia tak melukai Kayla yang sedang sakit. Setibanya di ranjang, Martin pun segera membuang tubuh Kayla dengan kasar ke atas ranjang. Karena sudah merasa tak tahan mendengar ocehan Kayla. Namun karena perlakuan Martin tersebut, Kayla malah semakin geram dan kembali memaki-maki Martin. Kenapa kamu melemparkanku? Apa kamu tahu kepalaku sangat pusing? Ketus Kayla sembari memegang kepala. Martin pun segera membalas makian Kayla. Aku sudah bersikap baik padamu, tapi terus-terusan mendengar ocehanmu itu. Membuatku kehilangan kesabaranku. Sahut Martin sembari duduk di depan Kayla dan bergumam. Ingin sekali rasanya aku cekik mati gadis bodoh ini. Gumam Martin dalam hati sembari menggigit gigi bawahnya. Kayla pun yang ketakutan melihat tatapan Martin segera meraih selimut dan menutupi semua tubuhnya dengan selimut. Tak lupa Kayla meraih boneka kelinci kecil kesayangannya dengan satu tangannya dan segera mendekat erat boneka tersebut. Martin pun tanpa sadar tersenyum kecil melihat ulah polos Kayla sembari bergumam. Dasar gadis bodoh ini cepat sekali sifatnya berubah. Gumam Martin sembari beranjak pergi dan masuk ke dalam kamar mandi Kayla yang ada di dalam kamarnya untuk membersihkan corat-coret Kayla yang ada di wajahnya. Dilihatnya kamar mandi Kayla yang berwarna pink warna kesukaan Kayla. Martin pun kembali tersenyum kecil sembari berjalan menuju wastafel dan segera mencuci mukanya dengan sabun Kayla. Di sisi lain Kayla membuka sedikit selimutnya dan mengintip dari dalam selimut. Dilihatnya Martin sudah masuk ke dalam kamar mandi. Kayla pun menghela nafas lega dan segera beranjak duduk dan meminum obat yang ada di laci kecil samping tempat tidurnya. Setelah meminum obat Kayla pun kembali berbaring karena merasa mengantuk terkena efek samping dari obat yang diminumnya. Tak lama sebelum tidur Kayla kembali memeluk erat kelinci kesayangannya dan tak butuh waktu lama Kayla pun sudah tertidur pulas. Beberapa saat kemudian setelah selesai membersihkan wajahnya Martin keluar dari kamar mandi. Dilihatnya Kayla sudah tertidur. Martin pun berjalan mendekati Kayla dan menatap wajah yang kelihatan pucat tersebut. Martin pun melirik ke arah boneka kelinsi kecil yang ada di dekapan Kayla. Dengan sangat perlahan Martin mengambil boneka kelinci tersebut karena takut membangunkan Kayla. Setelah boneka tersebut berada di tangannya Martin pun mencium boneka tersebut. Namun setelah menciumnya Martin merasa mual dan langsung menutup hidungnya dengan tangan. Kenapa dia menutup hidungnya ya listeners? Oke don't go away stay tuned I will be back bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.